Penyebab lubang misterius berdiameter seukuran jari kelingking di lantai 2, tepatnya di Ruangan Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, PNC Badak Kelas 1B, di Jalan Jajawai, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih menjadi tanda tanya, diketahui. Lubang itu pertama kali diketahui oleh pegawai honorer PNC Badak berinisial MTF sekira pukul 6.30 WIB, Rabu, 9 Agustus 2023, saat dikonfirmasi, MTF mengaku saat itu ia berada di ruangan tersebut sedang bermain ponsel. Tiba-tiba ia mendengar suara ledakan, MTF menjelaskan, saat itu pintu ruangan terbuka, ia yang dikagetkan suara ledakan mengira ada korsleting listrik. Namun, saat dicek terdapat pecahan kaca berserakan di meja dan lantai. Ya, kita tadi sudah melaksanakan oleh TKP, terus kita tadi juga sudah melakukan penyisiran, jadi kita temukan bahwasannya kejadian tersebut merupakan pula dari anak yang bermain ketapel. Oke, seperti itu. Ada barang bukti yang diamankan? Ada, jadi anak yang bermain ketapel juga saat ini sedang dilakukan penulisan di unit PPA, terus juga barang bukti juga ada yang diamankan. Itu mereka bermain ketapel di mana sih, tidak sampai ke kaca ini? Jadi di samping TKP, di kantor PN itu ada... Sekolah PAUD ya? Ya, ada sekolah. Nah, di situ mereka berbunyi di situ pagi-pagi. Artinya tidak ada kaitan dengan teror atau apapun yang menunjukkan dengan PN ya? Ada berapa ketapel bagi ini diamankan? Ini ada satu? Ada satu. Berikut dengan batunya. Bisa ditunjukkan, Pak? Kalau suara ledakan, kebanyakan suara ledakan? Ledakan, suara ledakan kalau dari saksi dia mendengar suara ledakan dari arah pecahnya kaca. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!